Intro Gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter mengguncang pulau Sumba, wilayah Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur. Gempa yang tercatat terjadi sebanyak 25 kali ini tidak menimbulkan kerusakan dan tak berpotensi tsunami. Namun warga diminta untuk tetap waspada. Gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter ini terjadi pada titik koordinat 10,52 lintang selatan dan 119,05 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Menurut Robert Owen Wahyu, kepala BMKG Kupang mengatakan guncangan terjadi 103 km barat daya Sumba Barat dan 109 km barat daya Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur. Dengan kekuatan gempa mencapai skala 6,2 skala Richter, besar kemungkinan akan terjadi gempa susulan. Pihak BMKG meminta kepada masyarakat agar tetap waspada dan tidak terpengaruh dengan isu hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau titik pusat gempa itu di laut ya, di sebelah barat dayanya Pulau Sumba. Kalau dari Sumba itu sekitar beberapa puluh kilometer. Kalau yang tadi pagi kan yang 6,0 ya setelah update itu, itu tidak potensi tsunami. Jadi sebenarnya kalau kita melihat daya yang rilis BMKG itu resminya, disitu bisa dicantumkan apakah gempa ini potensi tsunami atau tidak. Jadi kalau dari tadi pagi, misalnya setelah gempa terjadi 5 menit, dari sebelum 5 menit sebenarnya BMKG mengeluarkan formasi kekuatannya 6,2, itu di bawahnya ada potensi tsunami atau tidak. Dan disitu dicantumkan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata.